Kapan nikah? Episode 6, Arisan Sungguh, aku ingin sekali protes pada penggagas acara bernama Arisan atau sejenisnya. Mengapa orang tersebut merancang acara yang merugikan single seperti aku? Tak bisakah yang memperkirakan bahwa di masa depan, acara ini akan dihujat oleh setiap orang jomlo yang merasa dirugikan? Aku menghala nafas, lebih menyesali kebodohanku yang datang ke rumah Miranda tepat pada pukul 09.50 WIB. Bisakah hal ini lebih memalukan lagi? Aku sudah berusaha untuk tidak mau datang atau bertekad datang pada pukul 12 tepat. Nyatanya, karena rumah Miranda sangat dekat dari rumahku, ditambah lagi tidak ada kemacetan pagi ini, Membuatku sudah sampai setengah jam sebelum acara dimulai. Aku hanya mondar-mandir dengan gelisah di depan gang, memegang ponsel yang entah kenapa sunyi-senyap. Bingung, mau menuju ke rumah Miranda atau sekalian angkat kaki, kabur ke Zimbabwe. Dan disinilah aku, duduk dengan canggung, menunggu Miranda dan ART-nya menata meja. Aku sudah berniat membantu, tetapi Miranda tersenyum manis dan memintaku duduk saja. Aku yakin sekali orang akan mulai berdatangan pukul setengah sebelas, sementara acara akan dimulai pukul sebelas. Aku menggigit bibir dengan kesal. Memang seharusnya aku datang pukul 12 saja. Call sendirian, Kat. Richard gak dibawa, tanya Miranda sedikit berbahasa basi. Mendengar nama lelaki itu sungguh semakin membuatku jengkel. Dan kejengkelan itu berlipat ketika mengingat bahwa jika aku menyinggung berakhirnya hubunganku dengan Richard, akan menjadikanku bulan-bulanan di hari satu. Aku serius, gak bercanda lama sekali. Sebagai jawaban atas pertanyaannya, aku lebih memilih tersenyum. Jawaban netral untuk bahasa basi. Semoga tidak diperpacang lagi. Kalian tuh udah pacaran berapa tahun sih? Lima. Miranda mendekatiku sembari membawa sepiring risol. Duh. Hmm, tiga tahun. Aku memaksakan diri menjawab. Miranda duduk di sebelahku, menatapku penuh perhatian. Tangannya meletakkan piring di atas meja di dekatku. Kapan mau diresmikan hubungannya? Nah, kan, pertanyaan ini serta turunannya selalu membuatku pusing. Mengapa sih ada orang yang repot ngurusin orang lain mau menikah? Apa mereka mau membiayai pernikahannya? Aku menatap sekelilingin ruangan. Udah selesai beres-beresnya. Konsumsi mau ditambahin apa lagi? Udah beres tuh? Nggak apa-apa. Kita ngobrol aja sampe orang-orang pada dateng. Miranda tersenyum ramah. Si iya, aku mengetukkan kaki. Berusaha menyinggirkan rasa sinis dan jengkel agar tidak membunuhnya. Gimana anakmu, Reon? Sehat. Aku berusaha mengalihkan pembicaraan. Sehat kok, tapi sekarang masih tidur habis mandi pagi tadi. Makin lucu dia, seneng deh. Makanya kamu cepetan nyusul sama Richard biar bisa punya anak juga. Ayo, ini lagi. Mengapa sih harus menyinggung statusku yang masih single? Belum bergelut dengan susu dan diaper? Aku tersenyum singkat. Iya, doakan aja. The bell rang. Thank God I saved by the bell. Aku belum pernah segugup ini sebelumnya. Satu persatu, keluarga besarku berdatangan. Kami saling bertukar kecupan di pipi, lalu mulai mengobrol. Tepatnya mereka yang berbincang. Sementara aku menyingkir di sudut, berusaha tampil antusias dengan segelas jus jeruk yang dihidangkan. Mama bahkan belum kelihatan batang hidungnya hingga pukul 11. Katrina! Selalu tepat waktu ya. Gimana kabar? Here it is. Tante Elda yang tinggal di Banjarmasin. Selalu saja punya celah untuk menemukanku dimanapun. Aku mencoba terus senyum hangat. Semoga tidak gagal. Baik, Tante. Gimana kabar, Tante? Beliau mengecup pipi seraya menubrukku dengan tubuh besarnya. Tante selalu baik. Tapi gimana nih kabar baiknya? Kapan mau diresmikan hubunganmu sama pacarmu itu? Reinhardt? Kenapa gak dibawa kemari? Tante kan mau ketemu dia. Masak sampai setahun lebih gak pernah dikenalin ke Tante. Tante Elda meneguk cus, lalu tangannya mencomot risol yang terhidang di meja yang terletak di dekatku. Aku bahkan tak mau repot-repot mengoreksi nama yang disebutkan Tante. Eh iya, riset kok gak dibawa? Sipuk kah dia? Mama yang baru datang ikut nimbrung dengan dandanan yang cukup heboh. Ya, mungkin. Sahutku asal-asalan. Mana aku tahu apa yang dilakukan bajingan itu sekarang? Loh, kok mungkin sih? Gini nih anak zaman now, punya pacar bukannya diperhatiin. Katanya menghormati privasi. Eh, ditinggalin baru tahu rasa. Tante Elda mengibaskan tangan, mengatakan kalimat itu dengan nada tajam dan menusuk. Astaga, aku memajamkan mata dan mengumuskan nafas. Iya lho, Kat. Mestinya kamu protektif dikit sama pacarmu. Jangan dibiarin aja. Laki itu gampang melonjak kali dikasih kebebasan. Mereka itu gampang banget selingkuh. Sahut Tanteku yang lain. Udah-udah, mungkin memang pacarnya sibuk. Gak usah dibahas lagi, kita mulai acaranya ya. Miranda memegang kocokan dan mengajak yang lainnya untuk merekat. Walaupun sebagian besar keluarga mulai memfokuskan diri pada Miranda, tetapi masih ada yang kasah kosong mengenai gaya berpacaranku. Astaga, mereka sama sekali tidak pernah berjumpa denganku selama setahun. Tetapi komentar mereka seakan mereka mengetahui persis setiap detik yang kuhabiskan untuk hidup. Tau gak si Ranti, anak tetangga aku aja, sekarang anaknya udah dua loh. Padahal umurnya baru 20-an. Gak kayak Katrina tuh, sampai sekarang betah banget melajang. Ih, biasa lah wanita karir. Gak mau ngalah egonya. Padahal dia ngurusin kawinan orang. Tapi kawinannya sendiri gak tau kapan. Mantes aja dia pacarnya ganti-ganti. Mungkin dia orangnya gak mau ngalah. Laki itu gak suka sama cewek yang suka menang sendiri. Tanganku mencengkram erat gelas yang sudah nyaris kosong. Bibirku terkatup rapat, berusaha untuk menahan kata-kata yang meluncur dari mulut. Bisakah acara ini segera diakhiri? Aku sudah jengah dengan kasah kusuk ini. Dan mengapa mereka berbisik-bisik, tetapi telingaku jelas mendengar perkataan mereka. Jadi kapan kamu mau menikah dengan Reinhardt? Kamu gak akan nikah pas umur kamu empat puluh kan? Udah kering tuh Rahim, gak pernah bisa punya anak. Tante Elda meliriku sembari mengayunkan kipasnya yang legendaris. Aku tunggu tidak tahan lagi, tetapi tetap kupaksakan bibir ini tersenyum. Doakan saja tante. Emang mau tunggu apa sih? Ih, bukannya duit kamu udah cukup ya? Kurang apa lagi sih Richard, sampai harus nunggu kamu siap. Dengar ya Katrina, perempuan itu jangan nikah lama-lama. Keburu tua, keburu gak bisa punya anak. Kamu mau. Lagi pula, di umur kamu, tante sudah siap-siap mau nikahin anak tante. Astaga Tuhan. Astaga Tuhan. Perutku sampai mulas mendengar kata-kata pedas dari murud beliau. Keringat dingin mulai membasai kening. Kurasakan gerah mulai mengepung. Tahan Katrina. Tuhan, anggap saja mereka klien Pawel yang sedang mengganggu mu. Lagian kalau kamu nikahnya terlalu tua, bakal sama aja kayak kanebo kering. Gak enak, udah gak bisa dipakai. Apa sih yang Richard liat dari kamu sampai rela mau nunggu? Kulempar gelas yang sedari tadi menjadi benteng pertahananku menghadapi mulut tante Elda. Berani-beraninya dia membanggakan Richard, yang jelas-jelas bukanlah laki terhormat. Mereka bahkan tidak kenal Richard, tahu orangnya saja tidak. Lantas mengapa mereka selalu memujukkan aku di sini, hah? Semua orang menatapku dengan heran. Bahkan aku mendengar suara tangis bayi dari kejauhan. Bulir bening mengalir, begitu saja membasai pipi. Tanpa bisa aku cegar. Saya sudah putus dengan Richard, puas. Lebih tepatnya dicampakan, karena dia mau menikah bulan depan. Tentu saja itu semua salah saya, kan? Sekian, dan terima kasih. Aku berdiri, menatap tajam ke arah semua orang yang mengujinku terang-terangan, lalu berjalan menuju pintu keluar. Mama menatapku dengan melongo, tak bisa mengatakan apapun. Bisik-bisik kembali membanjir, ketika akhirnya aku memegang handle pintu. Segera saja aku berbalik. Oh iya Miranda, maaf atas gelasnya. Beli saja yang baru dan kirim tagihannya ke rumah. Dan semuanya, saya keluar dari arisan ini for good. Selamanya. Mama, aku gak keberatan dicorek dari kakak. Selamat siang. Selamat menikmati.